Bismillah, hari ini pemirsa kita akan belajar tentang Al-Qoyyub. Al-Qoyyub. Seneng gak kalau pemirsa ada yang ngomong begini? Pokoknya gue ada buat elu. Seneng banget dong. Hah? 24 jam waktu gue buat elu. Waduh. Saya akan hadir buat kamu, aku bakal ada buat kamu. Seneng gak? Seneng. Apalagi kalau bisa ada saat kita susah. Iya. Dan bener-bener, pokoknya kapan aja ya? 24 jam lu butuh gue, lu ketok aja pintu gue. Gitu. Insya Allah. Apalagi kalau kemudian yang menjanjikan itu, secara dunia misalkan dia layak buat kita gantungin gitu. Dia orang kaya, orang berpuasa, orang beken, orang berpengaruh, toko. Banyak kebisanya, banyak kemampuannya, banyak punyanya. Kita tenang dong ya kan? Itu secara ilahiyahnya, itulah Al-Qoyyum. Al-Qoyyum, yang maha berdiri. Yang maha ready, yang maha kemudian stand by. 24 jam. La sinatun, wala naum. Stand by-nya itu, la sinatun, wala naum. Naum itu tidur. Sinatun itu hilang. Hilang sepersekian detik itu sinatun. Maaf nih, hilang gitu. Itu sinat aja enggak. Apalagi naum. Itulah dia, Allah Al-Qoyyum. Dan senengnya apa? Senengnya Allah ini bukan cuma Al-Qoyyum. Tapi dia, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Mutakabir, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Jabbar, Al-Kohar, Al-Wahab. Terus dia bersama kita 24 jam. Terus lu enggak tenang begitu. Bapak ibu enggak tenang gitu. Dengan adanya dia 24 jam Al-Qoyyum berdiri betul di samping kita. Terus kita enggak tenang. Berarti kita enggak kenal gitu aja. Nah Al-Qoyyum ini juga menunjukkan bahwa Allah enggak butuh sama siapa-siapa. Tapi sebaliknya. Allah justru nempel sama siapa aja. Jadi dengan kesadaran penuh Allah menjadikan dirinya juga Al-Qoyyum. Karena enggak ada yang bisa hidup tanpa dia. Enggak ada yang kemudian bisa bertahan hidup ya. Dan mengembangkan dirinya tanpa dia. Maka dia menjadikan dirinya juga Al-Qoyyum. Kenapa ditempel misalkan dengan Al-Hayyum. Itu istilah zaman sekarang tuh enggak ada matinya. Enggak ada preknya, enggak ada liburnya. Benar-benar 24 jam. Long life. Seumur hidup malah abad dan abadak. Al-Qoyyum ini mengharuskan memang Allah betul-betul enggak butuh yang lain. Dan senanglah pemirsa gitu loh. Ada Allah yang Al-Qoyyum. Ada Allah yang Al-Hayyum. Bersama kita 24 jam. Nah caranya merasakan keberadanya Allah itu gimana? Panggil terus. Ya Allah ya Al-Qoyyum. Sebut. Zikir. Dan kita tuh kalau kemudian ketetesan nanti Al-Qoyyum ya Allah. Kita juga jadi kayak mandiri juga loh jadi orang. Enggak bergantung sama orang lain. Enggak bersandar sama orang lain. Dan kita bisa membantu orang lain. Nah dunia ini punya tata aturan. Tapi sama yang punya tata aturan ini bisa di wipe out. Bisa di swipe out. Bisa. Enggak usah ada aturan. Tadi tuh kita datang ke warung. Eh ada yang punya warung di sini. Kita enggak bayar lah. Nah sadar enggak pemirsa. Kita kemana aja ada Allah di sana. Ada Al-Qoyyum. Stand by bos. Pak. Bu. Yang nempel sama kita Al-Qoyyum. Yang punya semestai ini. Rugi aja kita. Rugi aja. Kalau enggak mau ketampelan enggak mau nempelin. Aduh benar.